Akibat tingginya curah hujan di sejumlah wilayah di Kabupaten Saralagut mengakibatkan terjadinya longsor dan longsor yang mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Longsor yang terjadi di sembilan titik di Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Saralagut di mana longsor terjadi diakibatkan adanya tingkat curah hujan tinggi di daerah tersebut. Ada pun longsor yang menyebabkan akses keluar masuk warga ke ibu kota Kabupaten terjadi di Bukit Bungin, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Saralagut, Jambi. Kondisi longsor tebing setinggi kurang lebih 10 meter yang berada tepatnya di sisi akses jalan menuju tujuh desa yang ada di Kecamatan Batang Asai tertimbun material longsor. Dampak dari longsor ini membuat aktivitas warga terganggu. Selain itu juga akses kendaraan terutama kendaraan roda 4 tidak bisa melintas dikarenakan seluruh badan jalan tertimbun longsor. Menurut warga, longsor terjadi pada malam hari saat hujan lebat turun di sekitar wilayah Kecamatan Batang Asai. Sehingga tebing tanah yang berada di sisi jalan seketika runtuh dan akses jalan utama warga untuk menuju ke ibu kota Kecamatan Batang Asai terhambat. Apa yang terjadi di lokasi ini, Dik? Di sini kejadian longsor. Apa namanya ini? Sekitar... Longsornya berapa kalau dilihat? Tinggiannya sekitar 10 meter. 10 meter. Longsornya itu sendiri berdampak apa nih? Membuat kendaraan roda 4 tidak bisa melalui ke mudik, kapan desa. Sementara itu karena sulitnya akses jalan menuju ibu kota, longsor berdampak kepada gebutan pokok warga yang saat ini mulai berangkak naik. Bahkan transportasi warga yang hendak keluar masuk dari beberapa desa ke ibu kota Kecamatan dan kebupaten juga terhambat. Bagas Sotiawan, Cek TV, Pelaporkan. Sotiawan, Cek TV, Pelaporkan.